Di video kali ini saya akan membagikan resep kuit tradisional Indonesia berbahan dasar tepung beras. Cara buatnya sangat mudah, hanya diaduk saja, bahannya sederhana, rasanya sangat enak. Silahkan simak video pembuatannya hingga selesai. Masukkan seratus gram tepung beras ke dalam wok pan. Satu sendok makan tepung kanji atau tapioca. Satu sendok teh garam. Tuangkan satu liter santan sambil diaduk. Aduk hingga licin dan tidak ada yang bergerindil. Masukkan dua lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Diaduk merata. Masak adonan di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Lama-lama adonan akan mengental, tetap lanjutkan mengaduk saja. Masak adonannya hingga meletup-letup dan kalis. Adonan sudah kalis, kemudian matikan kompor. Siapkan dua lembar daun pisang, kemudian letakkan secukupnya adonan tepung beras. Beri secukupnya gula merah yang sudah disisir di atasnya. Kemudian dibungkus. Caranya seperti pada video. Diberi semat tusuk gigi atau lidi. Gunting ujung daun pisang supaya rapi. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Terima kasih. Satu resep ini menghasilkan dua belas kue. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kuenya sudah matang. Keluarkan dari kukusan. Kue jongkong siap untuk dinikmati. Karena penasaran banget, selagi hangat, langsung saya buka bungkus daun pisangnya. Teksturnya super lembut. Rasanya manis, gurih, mirip banget dengan bubur sum-sum. Dijamin bikin ketagihan. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Selamat mencoba.